Hai guys, balik lagi bareng gue Calvin Kurnawan Kali ini videonya bakal spesial Karena gue bakal nunjukin koleksi rubik gue Dari yang paling kecil mungkin Dari yang paling gampang sampe yang paling susah Dan rubik-rubik yang nanti gue bakal kasih liat ke kalian itu Sebenernya gue udah buat videonya di TikTok Tapi kayak cuman sneak peek doang Atau cuman secara singkat, jadi gue potong-potong gitu Tapi karena di TikTok durasi terbatas Jadi gue cuman ngasih cuplikan-cuplikannya doang Oh iya bagi kalian yang belum nonton TikTok gue Silahkan follow TikTok gue di Jadi singkat cerita koleksi rubik yang nanti gue tunjukin itu Gue dapetin pertama kali dari kelas 3 SMP Jadi gue nabung satu-satu mulai dari rubik 3x3 Yes, gue upgrade ke 4x4 Beli 2x2 Sampai sekarang bisa lumayan banyak Yaudah kita gak usah bahasa-bahasa Langsung aja kita bahas satu persatu ke videonya Oke ini dia semuanya Semoga gak ada yang kelewat atau ilang ya Gue takut ada yang keselip gitu dimana Sebenernya gue gak tau ini termasuk rubik atau enggak yang ini Tapi yaudah sekarang kita bahas aja Kita bakal bahas dari yang pertama Dari yang paling kecil Mana ya? Gue ada yang paling kecil Nah ini dia Ini rubik 1x1 Sebenernya ini gue buat sendiri Mana aja Mana ada orang buat rubik 1x1 Sebenernya ini dadu Ini gue tempelin Kertas foto gitu sama double tip Ini gue print sendiri warnanya Cuma buat konten TikTok Oh iya kalian udah follow TikTok gue belum? Kalian dari pukul 07 Jangan lupa di cek Gue bahas banyak banget tentang beginian Oke lanjut ke 2x2 Nah ini 2x2 ini kalau gak salah merknya Moyu Dan gak nyampe 100 ribuan Dan ini cukup enak lumayan Ringan Walaupun ini dia jatuh berapa kali pun Walaupun ini sempet copot juga Tapi bisa dipasang lagi gak pernah patah Recommended sih dan ini harusnya ada logonya Tapi gue copotin karena menggagu Ini aja udah agak kekuningan sebenernya Tapi ini di aslinya udah agak kuning butek tuh Karena udah lama banget Lanjut ke 3x3 ini bakal agak banyak Dari ini rubik pertama gue Yongjun Ya ini paling murah 40 ribuan dulu gue beli Dan gue belajar pake ini pertama kali Ini tuh 2 jam gue belajar Eh 2 jam 2 hari maksud gue 2 hari dan akhirnya bisa lihat Bisa main gak pake rubus lagi ya Udah libet tuh Dan ini udah butek juga dan keset Tuh kalian Gak bisa Beginiannya gak bisa Ya setengah mati Tapi ya thank you Gare-gare rubik ini gue bisa punya banyak rubik lainnya Ya ini kalo buat belajar 40 ribu Gue ada lebih rekomen merek lain sih Nanti coba kita lihat Selanjutnya 3x3 lagi Ini yang gue rekomen Kalo budget kalian 40 ribuan Paling 50 ribu Gak jauh beda sama yang tadi Tapi lebih enak Ini ada yang versi black base nya juga kayak ini Ini white base Eh white base bukan saya sebutan Nah ini yang white base Dia jadi catnya langsung ke rubik kayak gitu Kalo yang black base kayak gini Tapi harusnya sama-sama aja Dulu karena gue gak sempet aja beli yang ini Gak ketemu stoknya abis Dan ini recommended karena Tuh Jauh lebih licin Enak banget Worth it lah di harganya ini Moyu atau Mofang Jio Shi MF3RS Kalo kalian mau cari Linknya kayaknya ada di deskripsi Youtube deh Kalian cek aja Murah kok recommended Lanjut ke yang ini dulu Ini gantuan kunci dulu Udah copot Udah jatoh berapa kali Dan ini murahan Cuman Rp10.000 Gue gak salah Tapi bisa kalian mainin Walaupun ya Bener-bener jauh lebih gak enak dari yang ini Ini namanya juga Rp10.000 ya Next yang jauh lebih bagus Harganya emang Rp10.000 kayak lipat nih Rp100.000 Rp90.000an sih Tapi merek gun Ya kalian tau sendiri gun tuh Merek yang paling terkenal di rubik Dan world record pun pakenya gun Kita buka Coba Nah ini kayak gini Ini ada gantungannya Sama kali dateng emang agak berminyak gitu Tapi yaudahlah ya Dan ini tuh licin banget nih Tuh Oke kurang gitu Tuh bisa Corner cardnya bagus Gini Tuh 45 derajat ya Bisa Ini licin banget Enak banget malah dimainin Dari semua rubik yang sebelum gue review Ini yang paling enak Gara-gara mereknya gun Tuh Reverse cardnya juga Oke Ya kalo buat lucu-lucuan ini boleh lah Tapi kalo buat main nih jangan Kita masukin lagi Biar gak berantakan Lanjut ke 3x3 Ada sisa 2 yang merek gun Ini tuh rubik gun pertama gue Gun 356R Ultimate Gak ada magnetnya Dan dulu gue sering banget main ini Suaranya emang agak plastiki Tapi istilahnya enak Licin Dan corner cardnya juga bagus Tuh Emang harga gak bohong lah ya Dan ini tuh ada gasnya Jadi kalian bisa Ubah tensinya Tergantung yang kalian mau Tiap warna tuh ada tensinya masing-masing Oke dan Sekarang gue udah pindah Ke yang lebih baru Tapi ini case nya udah hilang Oh ya ini BTW kantong sebelumnya Udah butek banget Mal gue kasih Pembutih di cucian Jadi gini Yaudah lah ya Dan ini gue minta Kemarin beli rubik baru Gue minta bonus ini Dan dikasih Nah ini Gun 356R Ultimate Magnetic Jadi sama kayak ini Bedanya ini versi magnetnya Gue tuker sama temen gue Pake 5 sarasa Dan dia mau Padahal nih harganya sekarang Satu jutaan Gue bingung banget sama dia Yaudah lah ya Thank you Namanya Kevin Ini ada Sticker gunnya disini Dan ini ada magnetnya Sama suaranya agak plastiki Semoga rubik gun selanjutnya Gak seberisik ini ya Tapi ini enak banget Buat di main ya Kita bakal solve dulu lah ya Gue gak cepet-cepet banget Gue 20 detikan Gue yakin dari kalian Banyaknya lebih cepet Karena gue cuma hobi biasa doang Gue gak kayak fokusin Berapa detiknya gitu Ini kita buat crossnya dulu Kayak gini Abis itu kita F2L F2L gue juga gak efektif banget Ya Kita cari Nah kan gue nyari itu lama Dan ini F2L udah jadi Tuh Selanjutnya kita Buat cross kuning Hah Yah Gue lupa lagi rumusnya Eh gak Gak lupa Nah ini kuning jadi Dan juga Yang terakhir PL Nah ini jadi Oke selanjutnya Kita Kali ini Rubik magic Ini tuh rubiknya pake benang gitu Gue pernah buat Reviewnya di TikTok gue Ini yang agak musim Sebenernya Tuh Kayak What the Kayak wah Apa gitu Rubik apa Siapa yang ngebuat Siapa yang mikirin beginian Ini lucu banget Tuh Mana sih kok gak jadi-jadi Pokoknya kalian bisa Mana Sabar Entahlah pokoknya Dia maininnya kayak gini tuh Dilipet dan dibalik Gini Dipet balik Tuh kayak gini-gini Tapi ada gerakan mainnya sih Gue gak mau nyoba Takut salah Nanti gue gak bisa benerinnya lagi Dia tuh kalo jadinya Ini harusnya buat 3 buletan kayak gitu Tapi kok gak jadi-jadi ya Gue udah lupa cara maininnya Ah udah gue capek Next aja Ini sekarang Rubik mirror yang diacak berubah bentuk Ini kayak desainnya futuristik banget Dan ini tuh Sama persis Konsepnya kayak 3x3 Tapi yang dihafalin bukan warna Tapi yang dihafalin tuh bentuk Makanya ini pusing banget Gak sampe 100 ribu kayaknya Oke kok ini bagus Picin juga sebenernya Tapi ya gak bisa terlalu corner cut gitu Karena bentuknya aja udah aneh Lanjut ini rubik gear Ini juga pernah gue mainin di TikTok gue Jadi dia sekali muterin tuh Harus 2x Kayak gini nih Sekali Kalian gak bisa puter gini Kalian harus puter lagi sekali Baru bisa Jadi gak tau mekanismenya keren banget Kalian gini aja bisa kacak Turus doang Tuh baru bener lagi Kayak gitu Kalo kacak bisa Bentuknya aneh banget Itu bisa begini bentuknya kalo kacak Kita balikin lagi Ke posisi awal Nah udah gini Jadi Selanjutnya rubik ini Rubik ini berkesan banget Gara-gara rubik ini buat gue viral di TikTok Ini rubik pertama yang bikin views gue tuh naik banget Thank you ini rubik emang aneh banget Namanya rubik floppy Atau rubik 3x3x1 3x3x1 Dan ini kalian lihat sendiri Bisa begini Tuh aneh banget Dan ini tapi sebenernya rubiknya dikit kok Gampang dipajarin Harganya Kayaknya gak sampe 100 ribu juga 50 ribuan atau 40 ribu Eh sorry 40 ribuan kayaknya Boleh dicoba Buat nambah koleksi Selanjutnya ini rubik dari gue SD Ini udah keset banget Bahkan udah kuning Rubik Snake Ya ini kalian pasti tau lah ya Ini juga Tapi ini yang lebih bagusnya Kayaknya asli merek rubiknya So ada logo rubiknya disini tuh Gak tau ini KW atau enggak Ya udah keset banget ini Ya ampun Ya bisa dibuat baik banget Uler Salit Plus apa kotak Buat anjing Semua juga bisa Pake ini Empat kali empat Piramings dulu Ini piramings Saya butuhnya segitiga Dia kawarannya bisa gini Dan ini magnet Jadi tuh ini Kayaknya dari semua rubik Yang paling gue suka muternya tuh ini dah Karena magnetnya tuh berasa banget Magnetnya tuh kuat Tuh gue di ocak begini Gue jujur lupa rumusnya bahkan Karena gue jarang main ini Kalo tiga kali tiga udah pasti inget sih Lanjut ke kita Ini gak tau ini termasuk rubik apa enggak Geobender Yang gue dikirimin dari Jerman kemarin Tapi sekalian gue kasih liat singkat aja Tuh Dan ini Mereka buat diskon 10% di website mereka Kalo pake kode gue Kelvin Ketika aja kode Kelvin Pas pembelian Kalian bisa dapet diskon 10% Lumayan banget Tuh ini kayak gini Bintang Dan bisa digabungin Ke 4 5 sekaligus Semuanya bisa digabungin Oke ini udah Next Kita selanjutnya ke Ini 4x4 Gara-gara ini Viewsnya 9 juta di tiktok Gue bingung banget Padahal ini sebenernya gampang Sama ini Susah nih nih si Susah nih dikit Karena rumusnya ada yang ribet banget Panjang Ini rumusnya simpel Tapi diulang-ulang Karena sisinya banyak Ini 4x4 Dan senternya ini kalian Kalo ngerjain Harus hafal sendiri Tengahnya Gak kayak yang ganji Ada patokannya Kalo ini Senternya bisa panjang Tuh Dan ini Gue beli waktu SMP Sekarang udah agak keset Nih kayaknya merek Yongjun ya Dan murah juga 100 ribu mungkin Lumayan lah recommended Buat kalian mau belajar 4x4 Selanjutnya 5x5 Yang lebih susah Ini gue lupa merek apa 200 ribuan Dan ini Lumayan licin Oke kok ini Ya 200 ribu Kalo kalian emang suka Rubik Ya gak masalah Selanjutnya ini Rubik 12 sisi 7 juta yang nonton di tiktok Ya ini namanya Mega Mix Tuh kalian lihat sendiri Warnanya aja Tapi gue kurang suka warna ini Kayak agak buteg-buteg gitu Tuh gue suka tuh Warnanya gun Kayak gini Kayak cerah Kencelong Ya gak sih Kalo kalian sukanya Kayak gimana yang buteg Atau yang kencelong Tuh ini Rubik 12 sisi Merk apa ci Ini gue beli berapa ya 100 per 200 ribu Ya segituan Gue beli waktu SMP Kalo gak salah Atau SMA Dan ini Rubik terakhir Yang gue beli Rubik 6x6 MGC Katanya ini Rubik terbaik Dari harganya Buat Rubik 6x6 ya Karena ini tuh udah Magnetic Dan kalian lihat sendiri Dusnya aja keren banget Eh Jatuh kan Yang jatuh Megaming Seaman Yaudah kita lanjut Ini Rubik 6x6 Bukannya gimana Nah Ini udah gue Ya gak ada kok Gak ada isinya Pasti ini Kayak ada mur-mur gitu Dan kita tutup lagi Langsung aja kita ke Rubiknya Ini Magnetic Enak banget ngerjainnya Sumpah ini Wanted banget sih Ini 300 ribuan Tapi bener-bener Enak Dimainin enteng Stabil juga Dan dari harganya Udah paling the best Ya walaupun gue Carang maininnya Karena lama banget Ini nyusun edge-nya Gue bisa berapa menit 10 menit kali ya Sumpah gue harus belajar lagi sih Jadi ini dia semuanya Gak bakal masuk krem semua Kayaknya Ini kebanyakan Langsung aja kita ke Video penutup Oke gitu aja video Tentang koleksi Rubik Gue sampai saat ini Karena mungkin ke depannya Bisa aja gue dapet Rubik baru Atau beli Rubik baru Jadi bisa buat video part 2-nya Video ini juga gue buat Karena banyak banget Yang dari TikTok tuh Request gue buat video Tentang koleksi Rubik Padahal gue sebenernya Sempet buat juga di TikTok Tapi emang gak sedetail ini sih Oh iya Kalau kalian ada request Buat gue mainin Rubik apapun Kalian boleh komen di bawah Nanti gue buatin videonya Atau menurut kalian Ada Rubik yang unik Dan gue harus coba Kalian juga boleh komen di bawah Jangan lupa juga Buat follow Instagram gue Di Atkelvinkurlewa107 Karena bentar lagi Bakal 10 ribu followers Thank you yang udah support gue Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Comment buat ide saran Atau kritik apapun Dan juga subscribe Atau berlangganan Karena gratis Sub indo by broth3rmax